Assalamualaikum, good morning happy people. Pagi ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di sekitar Taman Wisata Alam Bantimurung. Lihat nih guys, ini logonya, logo kupu-kupu. Karena di Taman Wisata Alam ini, sangat banyak bisa kita temukan berbagai jenis kupu-kupu yang sangat terkenal seluruh dunia. Sudah pernah nggak ke Bantimurung? Tidak hanya menemukan ribuan kupu-kupu, ada air terjun, penangkaran tarsius, panjat tebing, susur gua, bisa juga berenang di dalam gua. Canggih nggak? Dan ada juga jembatan gantung. Wah pokoknya sekali datang, banyak banget yang bisa dikunjungi. So pasti ada juga spot wisata kulinernya. Dan ada bebek palekoknya Pak Pado yang sangat enak. Beliau juga ahli tarsius. Jadi Anda sekali berkunjung ke Bantimurung, 57 pulau terlampaui guys. Keren nggak? Sebenarnya kita mau kemana sih? Nah buat yang kepo jangan lupa sekarang subscribe dulu ya channel Yoek Legit. Kali aja belum di subscribe. Dan beri like juga. Klik juga loncengnya guys. Agar selalu dapat notifikasi setiap Yoek Legit unggah video baru. Yuk kita sekarang jalan menuju ke arah kota Makassar. Karena warungnya ada di sebelah kiri. Kalau kita ke arah kota Makassar. Cus ya! Trekking ini saya buat sebagai panduan bagi Anda. Setelah jalan-jalan di Bantimurung, lapar, makan di warung Pak Pado. Makan bebek palekok. Setelah itu lihat penangkaran tarsius, lapar lagi. Cus deh ke warung rahasia ini. Sambil menuju balik ke kota Makassar. Asik kan rutenya? Kita susuri jalan utama jalan negara ini kira-kira 2 kg dari Gapura, Kupu-Kupu, Bantimurung. Kemudian belok kiri guys. Sekarang kita belok nih. Masuk ke jalan kecil. Jalan Corbeton. Kemudian temukan jembatan kecil ini. Nah, kalau sudah ketemu jembatan ini, Anda sudah berada di jalur yang tepat. Lanjut ya! Saya sangat menikmati perjalanan menelusuri kampung-kampung. Melihat aktivitas harian penduduk. Mencicipi kulinernya yang unik. Yang nggak bakal Anda temukan di kota besar. Nah, kuliner yang akan saya tunjukkan ini bukan sekedar unik. Tapi topnya karena enak, gurih, dan nggak bikin enak. Di sebuah warung yang belum banyak diketahui orang. Apa iya? Yuk kita buktikan ya. Bener nggak sih? Kita ketemu Puskesmas guys. Ini namanya Puskesmas Timbang. Walaupun desa ini terpencil, Tapi fasilitas kesehatannya ternyata sangat memadai. Bahkan keren loh Puskesmas ini. Yuk sekarang kita lanjut lagi ya. Cus ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video ini dari tadi sudah saya percepat ya guys. Kalau dengan kecepatan yang sekitar 20 km per jam, Kira-kira kita memerlukan waktu 6 menit dari gapura kupu-kupu sampai tiba di lokasi ini. Nah ini kita sudah tiba. Di sebelah kiri ini KUA guys. Dan di kanan warungnya. Mudah ya patokannya. Nah inilah warung rahasia yang saya tunjukkan kepada Anda. Lihat gambarnya guys. Kulinernya adalah daging kuda. Pernah nggak makan daging kuda? Anda mesti cobain. Karena daging kuda mengandung anti tetanus. Jadi bagus buat kesehatan. Ini salah satu menu favoritnya. Palu karunrung jarang. Karunrung artinya daun kedondong. Anda lihat kan guys yang hijau-hijau itu daun kedondong. Dan jarang artinya daging kuda. Versi bahasa Makassar. Coba Anda zoom guys. Otot-otot daging kuda itu besar. Tendonnya besar. Palu karunrung ini enak dan segar. Karena menggunakan daun kedondong yang memberi efek asem-asem dikit. Di seberang warung ini ada KUA guys. Jadi habis makan paluka runrung jarang. Anda bisa langsung menikah. Oh my God. Warung ini kalau siang rame banget. Karena memang menunya paling pas buat makan siang. Berkuah dan segar. Ada paluka runrung jarang. Ulu juku paluka loe. Dan paluka runrung bebek. Nah ini dia pemilik warung. Ibu Haja Rosnia. Ibu Haja Rosnia. Happy people. Tadi Anda sudah lihat. Palu karunrung jarang. Palu karunrung daging kuda. Nah yang ini menu andalan juga. Namanya ulu juku paluka loe. Artinya kepala ikan yang dimasak dengan bumbu klua. Supaya segar diberi asam jawa. Dan Anda lihat guys. Ini adalah pisang batu. Kebayang gak sih? Gimana rasanya? Wow ini enak banget. Dan ada kelapa goreng sangannya tuh guys. Lihat. Enak banget deh. Nah happy people. Gimana informasi kuliner kali ini? Lihat nih. Pesanan saya habis ludas semuanya. Karena memang masakan di warung ini top deh. Enak. Seger. Gak bikin enek. Anda bisa masukkan ke dalam daftar wajib. Wisata kuliner Anda saat jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Yuk ya. Sampai ketemu di traveling berikutnya. Bye.